hai 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 ternyata saya masih punya kartu pers bukan kartu pers, kartu mahasiswa kartu mahasiswa masih ada saman bawa-bawa juga ada kan menyatu di dompet sudah lama sekali 2 tahun lah jadi ada kartu mahasiswa saya keluarkan itu petugas jaga terus dilihat aspire tidak jelas lah Alhamdulillah pak saya sudah kesini ketemu kita sorry kita tidak boleh salaman pak aku baru ditelpon mas Topan Topan Mahdi dia cerita aku harus meluncurkan pena di atas langit 2 kan dia sudah bikin pena di atas langit 1 sudah baca pena di atas langit 1 oh ini lanjutannya lanjutannya dia katanya mau launching itu tapi ingin ngobrol sama saya di youtube channel saya dia sudah melihat jadi pre-launching maunya begitu katanya udah ngubungin saman juga sempat WA artinya menyingkung juga seri kedua buku itu tapi gak tahu kalau itu akan dishooting di channel youtube ini iya pak pemirsa channel youtube Muhammad aku sejauh hari hari ini saya ketemu suhu ya pak Jonowi Usman itu dianggap suhu karena dia penulis terbaik di Jawa Pos dulu dulu sekarang masih aktif pak masih menulis masih menulis masih ikut pak dalen di koran di harian di suwi harian di suwi yang bukan koran kata pak dalen tapi namanya harian memang namanya harian di suwi pemirsa ini suhu guru saya menulis selain pak dalen jadi beliau ini nah yang kalian harus ketahui ada satu buku dia yang sangat fenomenal Memoir Subandrio judul hasilnya apa pak judulnya dokter Subandrio kesaksianku tentang G30S G30S tanpa BKI tanpa itu versi pak itu kabarnya enggak sempat terbit pak gagal launching gagal launching maksudnya jadi sudah sudah dicetak tapi tidak di launching oleh ekran media menarik menarik sebenarnya saya ingin kali itu tapi sebelumnya begini pak sebagai penulis buku itu tentu enggak mudah ketemu pak bandrio karena tahun tahun-tahun itu pak bandrio itu tahun tahun 2000 kan 1999 1999 nah sebelumnya sebelum mulai sebut itu kan prosesnya masih lama itu itu kalau enggak salah pak bandrio itu masih di penjara enggak betul ya jadi coba saya ceritakan sekilas ya oh siap tahun 1994 itu muncul isu ada dana revolusi isu yang tersebar di belum ada medsos tapi tersebar di galangan media saat itu jurnalis kemudian di juga sudah meletup di muat bahwa tapi tanpa sumber bahwa ada dana revolusi itu adalah menurut rumorsnya dana pampasan perang pada jaman keberdekaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi artinya menjadi milik Indonesia ketika kita merdeka dana itu konon dalam isu tersebut ada di bank of swiss bank of swiss dana itu hanya bisa cair oleh dua orang disebut dual account tangan-tangan dua orang Presiden Soekarno mantan Presiden Soekarno dan Subhanryo dengan jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri 1 Wakil Perdana Menteri 1 heboh kemudian saat itu saya wartalanja pos kemudian redaktur menugaskan yang bisa menjelaskan ini Tumansu Bandrio saya tahu waktu itu Pak Bandrio menjalani hukuman di LPG Pinang kemudian saya mengajukan permohonan untuk bertemu beliau melalui Kakanwil Departemen Gagiman di Jakarta Kakanwil DKI kemudian ditolak ya memang saat itu masih susah kalau narapidana lain silahkan tapi yang tidak boleh itu ada tiga orang satu Subhanryo kedua Umar Dhani Umar Dhani waktu itu masih hidup ya masih hidup ada di Cipenang juga Umar Dhani ini mantan KSAU zaman Wardai Lama Kepala Staf Angkatan Gudara dan satunya ada tahanan politik dengan tiga orang kecuali tiga orang itu kata Kakan Humas Kakanwil boleh tapi ini tidak bisa terus bisa ketemui ya karena penugasan sebagai wartawan saya coba mencari cara saya dekati Bu Bandrio saya dekati Bu Bandrio kemudian minta izin pada beliau untuk ikut bersama kalau beliau besuk untuk ikut itu lihat terus kan saman posisinya wartawan ya kemudian Bu Bandrio mengatakan menolak awalnya menolak karena karena ternyata ya belianya tahu bahwa itu dilarang ditemui wartawan nanti kalau ditemui apa resikonya beliau juga belum tahu tapi beliau menolak terus saya mendesak terus hari itu gagal besoknya saya datang lagi gagal lagi pertemuan ketiga kemudian beliau akhirnya mungkin juga kesal atau bagaimana ya sudah terserah terserah oke kemudian ketika beliau besuk saya bersama beliau yang besuk siapa istrinya 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 sampai mengikut istrinya saya ikut di pemeriksaan pos pemeriksaan mengaku sebagai keluarga mengaku sebagai keluarga bahkan enggak enggak di track waktu itu tidak hanya minta KTP tapi di KTP sampai ada pekerjaan wartawan jadi jadi saya enggak menduga bahkan diminta KTP tapi ternyata saya masih punya kartu pers eh bukan 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 kartu pers kartu mahasiswa kartu mahasiswa kartu mahasiswa masih ada aduh samain bawa-bawa juga ada kan menyatu di dompet sudah lama sekali sudah 2 tahun 2 tahun lah jadi ada kartu mahasiswa saya keluarkan itu petugas jaga terus dilihat expire tidak jelas lah tahun biro sudah mati mati 3 tahun sudah mati 3 tahun tapi saya masih terdaftar di situ saya masih terdaftar ini saya belum sempat berharui oh begitu oke ini ditinggal di sini ya silahkan pak ditinggali pos gantinya keplek tamu sama dengan bu Bandra juga menyerahkan KTP masuklah melewati pintu-pintu ada 3 pintu berarti untung penjaganya sudah on sebenarnya penjaganya terliti KTP saya tidak tahu KTP hanya tersisa ini kartu mahasiswa mantep karena saya tahu kalau KTP itu ada pekerjaan dan sudah ditolak oleh Kakan Wil dalam permohonan resmi dari JAPOS saat itu saya buatan JAPOS dengan KOP JAPOS bahwa nama saya di situ saya mentungkan minta izin untuk interview dengan narapidana bernama Sudandrio ditolak berarti kalau KTP itu terperiksa akan mentah lagi maka saya gunakan kartu mahasiswa mati 3 tahun mati 3 tahun akhirnya masuk melalui 3 pintu di paduan paling belakang dari JAPOS paling belakang atau ruang tempat tersendiri ya pintu yang terakhir itu adalah hanya 3 narapidana Pak Drio Pak Pak Satunya Tahan Politik 3 orang itu tidak di dalam sel mereka tidak di dalam sel tapi seperti kamar seperti rumah terus ada halaman tidak terlalu 3x5 meter mereka Mereka bercocok tanam disitu Bercocok tanam disitu Berarti kayak tahanan, kayak narapidana asimilasi dong? Kayak asimilasi Dan saya sempat melirik kamar yang satunya, kamar satunya lagi Yaitu semuanya tanaman politik Kemudian Bu Bandrio membawakan Makanan, rantang Kegemaran Pak Bandrio itu rawon Pak Bandrio ini orang Kepanjen Malang Oh iya Kepanjen Malang, kegemarannya rawon Bapak Rawon Kaget sekali Pak Bandrio, itu Sopo Wartawan Jawa bos, modern Ini Ini sang dilakar Terus? Eh saudara namanya siapa? Saya Jono Pak Kenapa tahun nih festivals Jawab Pass Semuanya tahanan politik Kemudian Bu Bandrio membawakan Makanan, rantang Kegemaran Pak Bandrio itu rawon Pak Bandrio ini orang Kepanjen Malang oh iya panjang malang kegemarannya rawon